Halo teman-teman, selamat datang kembali di kamar MJ Oke teman-teman, kali ini saya akan lanjutkan kembali game sama Shwar dan... Oh, energi Oke Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas tentang salah satu monster Yang kebetulan saya punya Yang kebetulan kemarin itu dapat skill balancing teman-teman ya Ya Linda Linda Si Mystic Witch Mystic Witch Lies Jadi kemarin ini dapat skill balancing Sebelum skill balancing ini, saya udah nge-build teman-teman Cuma runenya masih acak adut gitu ya Cuma emang sudah kemarin udah dinaikin levelnya Dan kemudian dia dapat skill balancing Yaitu perubahan skillnya adalah di Krause Summoning Krause Summoning ini perubahannya apa kemarin? Saya lupa Kena untuk yang mana ya Oh ini Cuma summoning teman-teman ya Soul protection ini ada pada skill linda Kemudian dia di kill Sementara dia masih memiliki buff itu dia akan hidup lagi Nah waktu sebelumnya itu dia kalau nggak salah Sementara Memberi buff pada teman Memberikan buff soul protection pada teman yang memiliki HP terendah Tapi sekarang udah diubah Yaitu Memberikan buff soul protection pada teman dengan HP terendah Dengan HP terendah HP terendah ini max HP sama HP ratio Jadi HP ratio itu maksudnya gini Jadi kita akan sedikit share ya tentang Apa yang dimaksud dengan HP ratio dan max HP Oke kita langsung aja teman-teman ke ini Ke 5 months ini ya Untuk Apa sih Men sustu di lapangan lah istilahnya Ini Kita coba bawa sama si Ini oke Coba kita lihat ini teman-teman Darahnya si Leo itu total sekitar 23 ribu ya Sementara Si linda disini 19 ribu Jadi semisal Cash protection Maka nanti akan dapat si linda teman-teman ya Kalau misalnya dia Ngasih buff soul protection Yang akan dapat dua finnya adalah linda Nah kemudian Terus yang low ratio itu seperti apa Low ratio itu Bar nya teman-teman Yang bar HP Bar HP yang terendah itu bakalan dikasih cash juga Contoh Kita lihat disini langsung coba Jadi Nah Oh my god Auto Sorry Belum Ya Yap Terus Nah Sekarang kalian perhatikan teman-teman Disitu Darah HP bar nya si Leo itu berkurang Nah HP bar itulah yang disebut dengan HP ratio Sementara max HP itulah status HP nya teman-teman ya Nah kemudian kita disini udah punya dua situasi Yang pertama Max HP terendah Max HP terendah disini adalah linda Kemudian HP ratio terendah disini adalah si Leo Karena itu lihat Bar nya Darah bar nya itu ya HP bar nya itu lebih Sedikit Leo daripada linda Artinya HP ratio nya rendah Sekarang kita akan coba cash Ini teman-teman Teman-teman yang comment summoning Dimana dia akan memberikan Soul protection Pada lawan dengan darah terendah Yang berarti linda Dan dengan HP yang terendah Max HP terendah Apa HP ratio terendah berarti Leo Sekarang kita akan coba Bener enggak ya Oke teman-teman Jadi dia nanti bakalan kayak gini Jadi si Leo Dia dapat Karena HP ratio nya yang paling rendah Di antara berdua Kemudian Linda juga dapat soul protection Karena Dia Status HP nya itu adalah Yang paling rendah di antara keduanya teman-teman Nah itu Tapi hati-hati penggunaannya ini bisa Apa Jangan terlalu ini Apa ya istilahnya ya Jangan terlalu terlenas Karena Ini agak tricky teman-teman ya Ini agak Agak memusingkan Skill dari si Linda ini Karena bisa aja ketika Soul protection itu yang kena Cuma satu teman-teman Sekarang kita akan coba ya Nanti kita tunggu ini selesai dulu Ayo cepat Cepat om Oh my god Ini kayaknya bisa dites nih Oh masih cooldown ya Jadi sebenarnya ada juga skill satunya Yang lupa dibahas teman-teman Yaitu jealousy ya Dimana jealousy ini Menyerang semua musuh Dan kemudian Mengurangi defense selama dua putaran Dengan 50% change Tapi change ini akan meningkat jadi 100% Kalau musuh mendapatkan Eh kalau musuh memiliki buff teman-teman Jadi kalau misalnya musuh kayak gini Lihat itu si Hellhound nya Si sick nya itu dapat Ini teman-teman Dapat Nah ini kesempatan ya Itu maka dia akan lebih besar kemungkinan Memberikan defense weak Pada yang punya buff Tuh change nya jadi double teman-teman Jadi 100% Ya tapi Ya kurang lebih kayak gitu lah Ya itu skill keduanya tadi ya Nah sekarang kita akan membahas Untuk lebih dalam lagi Tentang commit summoning ini teman-teman Hati-hati Yaitu Apabila Statusnya kayak gini ya Misalnya Kita prepare Ayo coba coba Misalnya disini saya bawa Oke Ini otomatis Ini si vera darahnya 33 Ya pasti Lindanya Linda cuma 19 ribu ya darahnya tadi ya Nah sekarang kita lihat teman-teman Sekarang kita lihat kayak gini Bentar kita Minta ya biar diserang dulu Serang Oke Sekarang kita punya dua status teman-teman Yang pertama HP terendah Dan HP rasio terendah Bedanya dengan yang pertama tadi Disini max HP terendah Dan rasio HP terendahnya dimiliki oleh satu monster Yaitu Linda teman-teman ya Di antara Linda dan Ferat Linda memiliki darah HP yang terendah Jadi 19 ribu Dan rasio HP terendah Lihat attack barnya Apa HP barnya Bar darahnya itu sedikit ya Terus apa yang terjadi Kalau misalnya kita Cash Comet summoning Apakah Ferat akan dapat Ataukah hanya si Linda Kita coba Hanya Linda teman-teman ya Itu makanya Ini penggunaan skill Komet summoning dari Linda Itu agak tricky Ya jadi itu aja teman-teman Untuk sekilas Skill balancing dari Linda ya Kemarin Cuma HP terendah Sekarang bisa Kemungkinan kamu bisa Menolong dua teman-teman ya Oke itu aja Semoga bermanfaat Bagi kalian yang mungkin Memikirkan untuk Membangun Linda Itu aja Oh iya untuk run Saya build dia Dispair Dispair sama will ya Karena saya rencananya Mau pakai untuk di arena Nanti mungkin Saya kebetulan ada sih Kombonya Cuma ditunggu aja Oke Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah